oke teman-teman kembali lagi di channel saya rempet 007 ya jadi itu teman-teman yang udah subscribe ataupun udah sering menonton video saya saya ucapkan banyak terima kasih ya jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana bagaimana cara mengurus ATM di Amerika ya jadi kita berbicara tentang ATM itu ya seberapa pentingkah kita wajib memiliki ATM di Amerika itu jadi ATM itu termasuk hal yang paling penting yang untuk kita urus ataupun kita miliki di Amerika ya karena apalagi sekarang untuk mengirim uang itu dengan mudah dengan cepat itu kita wajib memiliki ATM ataupun transaksi atau transaksi transaksi yang di Amerika seperti pembelian online ataupun yang lain-lain itu sangat memperlukan ATM ya jadi untuk menjadi untuk mengurus ATM itu kita perlu paper ataupun syarat-syarat untuk mengurus ATM itu ada beberapa ya jadi syarat yang pertama itu untuk teman-teman itu wajib memiliki namanya nomor-nomor handphone ataupun kartu sim cardnya Amerika gitu teman-teman boleh bisa boleh pergi ke counter counter HP terdekat ya ataupun suruh ataupun teman-teman boleh menyuruh teman-teman yang lain membelikan di Amazon gitu atau aplikasi barang-barang online gitu jadi anda bisa menyuruh teman anda supaya membelikan kartu kartu sim card ataupun nomor HP gitu itu adalah salah pertama teman-teman wajib memiliki nomor HP Amerika dan jadi jadi syarat yang kedua adalah proof of address ya jadi apakah itu jadi proof of address itu adalah sebuah bukti bahwa kita sebuah bukti bahwa tempat tinggal kita di Amerika di sini di kompleks ini di jalan ini gitu jadi fungsi dari itu itu adalah jadi jadi biasanya mengurus ATM di Amerika itu enggak langsung selesai ya beda kayak Indonesia kalau di Indonesia mungkin kalau kita mengurus ATM bisa satu hari itu langsung selesai kalau di sini enggak jadi kalau nanti santainya tem kita itu lama selesai ataupun satu minggu selesai nanti pihak nanti pihak bank langsung mengirim ke namanya alamat kita ini proof of address ini jadi jadi kita enggak perlu lagi langsung ke banknya untuk mengambil ATM pihak bank langsung mengirim ke alamat ini tadi ke proof of address jadi untuk mendapatkan itu banyak cara ya salah satu caranya adalah teman-teman bisa membeli barang online otomatis kan disitu nanti udah ada alamatnya tuh alamat teman Anda ataupun menyuruh teman Anda untuk membeli barang online jadi ganti nama dia jadi nama kamu dan pastikan ada alamatnya nih seperti di gambar ini jadi teman-teman bisa menggunakan ini gitu ataupun teman-teman bisa menggunakan cara saya saya kemarin menyuruh teman saya yang di lain kota saya menyuruh kemudian mengirim barang ke saya gitu ke tempat saya jadikan tomates karena ada alamatnya tuh alamat tujuan alamat pengirim alamat pengiriman pasti ada kan seperti di gambar ini gitu jadi teman-teman bisa menggunakan menggunakan alamat ini gitu jadi itulah syarat-syaratnya ya Jadi kalau seandainya teman-teman udah memiliki dua hal itu udah teman-teman bisa mencari namanya bank-bank terdekat gitu jadi biasanya biasanya dan masalahnya bank-bank Amerika ini banyak meminta namanya SSN social security number gitu jadikan biasanya untuk teman-teman yang yang ke Amerika menggunakan visa turis itu itu biasanya tidak memiliki SSN itu gitu jadi usahain usahain cari bank-bank yang tidak memiliki SA tidak meminta SSN ada sih beberapa bank yang tidak memiliki seperti yang saya punya ini yang punya seperti citizen Bank of Amerika ataupun Bopa ataupun US Bank di yang saya tahu selama ini selama ini ada tiga bank ini tidak memiliki dia tidak meminta namanya SSN jadi saya bisa mengurus gitu Jadi kalau seandainya bank-bank yang yang lain yang meminta SSN kita tidak bisa mengurus itu pasti dia menolak kalau kita nggak punya SSN ataupun nanti kita tidak bisa menggunakan kartu ATM nya online itu hanya manual gitu jadi teman-teman kalau memiliki bank ini terdekat di tempat tinggal anda seperti book abang Amerika citizen dan USB sebaiknya teman-teman langsung ngurus aja gitu jadi dan juga peraturannya disini tuh wajib buat perjanjian dulu ya jadi kita nggak boleh langsung datang buat nggak jadi langsung pertama ya pertama yang apa-apa sih datang nanti-nanti security nya pasti ngarahin kamu nanti datangnya hari Minggu aja ataupun besok aja besok kita nggak sibuk ataupun teman-teman bisa telepon cari informasi dari Google ataupun buka di gitu di Google pasti ada customer service teman-teman boleh telepon sekapan saya bisa mengurus ATM gitu pasti dia bilang nanti kamu next Sunday kamu datang jam segini ya nanti kalau seandainya dia bilang seperti itu hari Senin jam segini usahain jangan telat ya usahai usahain on-time jangan telat kalau bisa saya ya kurang-kurang 10 menit udah udah stay di sana di banknya gitu jadi bicara dengan itu perbedaannya ataupun pertanyaan yang di nanti yang ditanya itu biasanya sama sih sama di Indonesia hanya saja disini tuh menggunakan bahasa Inggris itu enggak pertanyaannya sama aja tapi ya di sini ya perbedaannya di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia ya di sini menggunakan bahasa Inggris jadi pertanyaan ada pertanyaan yang masih saya ingat itu ya seperti dia tanyalah nama kita username nama pertama middle name ataupun last name gitu kan kan ditanya nama orang tua orang nama orang tuh perempuan yang laki-laki itu pekerjaan kamu pekerjaan orangtua gitu-gitu berapa berberapa berkeluarga gitu jadi dia sama-sama aja sama di Indonesia kalau teman-teman pernah pernah mengurus ATM di Indonesia ya sama aja tapi ini pakai bahasa Inggris cuman itu aja perbedaannya gitu nanti setelah itu ya pasti setiap ATM pasti dia ada depositnya jadi kita wajib deposit uang dulu gitu tak ada banget ya wajib deposit 50 dollar ada yang 100 gitu bebas sih tetap menurut saya ya segitu doang itu jadi nah seperti itulah setelah nanti selesai mungkin dia kasih kertas dan nanti kita ya paling dibawalah ktm terdekat untuk konfirmasi pin tuh ATM segala-segala macam gitu itu doang jadi kalau udah selesai ya udah nanti dia inform kita bawa ya dalam saat waktu dekat nanti hatinya udah masuk udah datang udah datang ke rumah rumah kita gitu bahkan kita nanti pasti dapet email bahwa ATM itu udah selesai udah dikirim gitu jadi cuman begitu doang ya jadi nanti ya biasanya tema temen ini kita perlu download download lagi aplikasinya gitu supaya bisa dipakai untuk online gitu jadi nanti langsung diarahin kalau ATM kita udah selesai nanti dibuat situ buku petunjuk gimana cara ngaktifin dan gimana cara membuat onlinenya gitu maksudnya download aplikasi onlinenya gitu jadi intinya nanti semua dah semua udah dibuat gitu jadi kita tinggal ngikutin ngikutin aja gitu ya jadi ya seperti itu aja sih untuk saya intinya semua sama di Indonesia tapi bedanya disini hanya menggunakan bahasa Inggris itu aja teman-teman jadi seperti seperti itu aja ya Abi Hai 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 Hai